Intro Oke jadi cerita hari ini kita mulai dari sini Di seberang sana aku itu lihat sarang burung cigro Dari tadi sudah aku pantau ternyata ada indukannya Apa kemungkinan disini sarang burungnya itu sudah ada anaknya Karena dari tadi indukannya itu keluar masuk terus Sore hari ini ternyata cuacanya itu mendung banget Disini aku ngebolangnya itu bareng mangdikin Jadi tadi aku itu habis cari sepot mancing Lanjut di keesokan harinya disini aku itu mau lihat sarang burung cible Jadi sarang burungnya itu deket rumah temanku Nah untuk sarang burungnya ini dia tuh kan wih mantap banget ya Memang sih sarang burung cible adanya itu di alang-alang kayak gini Karena aku penasaran banget jadi disini coba saja aku lihat Dan ternyata pas coba aku deketin ini tuh sarang burungnya baru bikin Jadi bentukan sarang burungnya itu kayak gini Oh iya ini itu sarang burung cible sawah Memang sih di tempatku cible sawah itu masih banyak banget Karena sarang burungnya baru bikin kemungkinan satu minggu lagi coba aku lihat kesini Di hari yang ketiga disini aku itu tadi coba mancing Padahal disini mancingnya cuma sebentar tapi hasilnya itu lumayan banyak Nah untuk hasil mancingku ini dia tuh kan wih mantap banget ya Oh iya disini sepot mancingnya itu ada di rawa serampat Jadi buat kalian yang suka mancing buruan diserang Dan lanjut disini aku itu mau lihat perkembangan sarang burung Jadi untuk sarang burungnya itu ada di rawa Sarang burung yang pertama ada di sebelah sana Jadi satu minggu yang lalu disini sarang burungnya itu baru ada telurnya Mudah-mudahan hari ini telurnya itu sudah menetas Ternyata di rawa ini tuh dalem banget Iya dalem banget kayak kenangan kita Di sini kaget banget ternyata pas coba aku lihat sarang burungnya itu malah kosong Apa kemungkinan disini telurnya itu dimakan sama ular Kalau menurut kalian gimana coba dong tulis di kolom komentar Karena sarang burung yang pertama kosong jadi disini aku itu mau lanjut lagi Di tengah perjalanan tadi aku itu lihat sarang burung kutilang Disini harus nyeberangin sungai kecil kayak gini Jadi untuk sarang burung kutilangnya itu ada di pohon pisang Disini seneng banget ternyata pas coba aku lihat sudah ada anakannya 2 ekor Tapi disini anakannya itu masih kecil banget Gimana kalau 5 hari lagi kita coba lihat kesini Hari ini aku ngebolangnya itu bareng adit Di pohon pisang sini aku lihat sarang burung hama Iya ini itu sarang burung emprit Jadi kalau di desaku burung emprit itu hama bagi petani Disini pas coba aku lihat ternyata sarang burungnya itu sudah kawus Jadi arti dari kawus anakannya itu sudah terbang semua Oh iya kalau di tempat kalian sarang burung kayak gini masih banyak juga gak sih Karena kalau di desaku sarang burung ini itu ada ribuan Biasanya kebanyakan burung ini dikasih warna lalu dijual Karena anak kecil itu seneng banget Nah yang di rawak ini aku itu mau lihat sarang burung cigerok lagi Karena sarang burungnya ada di sebelah sana Jadi disini kita itu harus nyebur Ternyata disini pohon teratainya itu banyak banget Biasanya kalau pohon teratai berbunga itu cantik banget Iya kayak kamu yang lagi nonton video ini Ternyata pas coba aku nyebur disini itu makin dalam Untung saja aku itu jago berenang Karena dulu ikut renang itu juara satu Karena pesertanya itu cuma dua Ternyata pas coba aku lihat disini sarang burungnya itu masih ada telurnya Jadi untuk telurnya sendiri disini ada tiga butir Mudah-mudahan suatu saat nanti sarang burungnya itu gak keduluan sama orang Karena aku itu lagi pengen banget melihara burung ini Karena sarang burung cigerok yang kedua itu masih ada telurnya Jadi disini aku itu mau lanjut cari lagi Mudah-mudahan ngebolang hari ini itu dapet hasil Ternyata di semak-semak sana aku lihat sarang burung Karena aku itu penasaran banget Jadi disini coba aku deketin Disini aku itu harus hati-hati Biasanya disini ularnya itu banyak banget Nah jadi sarang burungnya itu ada disebelah sana Ternyata ini itu sarang burung cigerok Karena aku itu penasaran banget Jadi disini coba saja aku lihat Oh iya kalian tau gak sih Dan ternyata disini pas coba aku lihat sarang burungnya itu masih kosong Apa kemungkinan ini itu sarang burungnya baru bikin? Kalau menurut kalian gimana? Coba dong tulis di kolom komentar Karena disini cuacanya itu panas banget Jadi aku itu mau istirahat dulu Disini aku sama Adi tadi beli kopi sama gorengan Karena habis ngebolang minum kopi itu enak banget Meskipun hari ini belum ada hasil Yang terpenting hari ini sudah bahagia Karena kalau ngebolang cari sarang burung itu seru banget Lanjut di keesokan harinya disini aku itu mau ambil sarang burung Seperti biasa sebelum ambil sarang burung disini burung cuca hijaunya itu kita mandiin dulu Jadi hari ini rencananya aku itu mau ambil sarang burung sogon Di tengah perjalanan ternyata disini aku lihat temenku itu lagi mancing Jadi untuk mancingnya itu ada di perempatan Tugu Iya ini itu masih di Lamongan kecamatan Maduran Lanjut disini aku melakukan perjalanan untuk menuju ke lokasinya Untuk ke lokasinya disini kita itu harus melewati jebatan kecil kayak gini Jadi buat kalian yang sering nonton pasti tau sarang burungnya Jadi untuk sarang burungnya itu ada di sebelah sana Ternyata di empang sini ada ikan emasnya juga Memang sih di desaku masih banyak banget empangnya Karena kalau di desaku sendiri mayoritasnya itu petani padi sama petani tambak Iya tambak itu empang Oh iya hari ini aku ambil sarang burungnya itu sendirian Ternyata pas sampai lokasi disini aku lihat sarang burungnya itu masih ada Ternyata di sebelah sarang burung sogon disini ada sarang burung remetuk laut Tapi sayang banget disini sarang burungnya itu sudah kawus Karena memang aku sengaja anakannya itu gak aku ambil Jadi biar nanti burung ini itu lebih banyak Untung saja disini empangnya itu gak terlalu dalam Karena tadi aku itu gak bawa baju ganti Jadi untuk sarang burung sogonnya itu ada di sebelah sini Disini sarang burung sogonnya sudah ada anakannya satu ekor Karena satu minggu yang lalu anakannya itu masih kecil banget Karena hari ini sudah besar anakannya jadi siap diambil Padahal dulu anakan burung ini itu gak laku Tapi gak tau kenapa ternyata sekarang peminatnya itu makin banyak Langsung saja disini sarang burungnya itu kita ambil Jadi sore hari ini aku itu seneng banget Karena bisa dapet anakan burung sogon lagi Untuk anakan burung sogonnya ini dia Tuh kan wih mantap banget ya Biasanya kalau anakannya cuma satu ekor kemungkinan itu jantan Alhamdulillah banget setelah sampai rumah disini Sarang burungnya kita masukin ke dalam sangkar Gimana kalau nanti kita update perkembangan anakan burung ini Jadi buat kalian yang setuju coba dong tulis di kolom komentar Oh iya untuk cerita hari ini sampai sini dulu ya Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!